Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Didukung oleh Anda menyaksikan Metro Siang, kami ajak Anda masuk di segmen Cek Fakta atau Fact Check. Kali ini kami coba dalami fenomena sebuah perangkap bagi mereka yang terlibat di kasus jual-beli organ. Di mana pelakunya yang dulunya juga adalah mantan pasien juga misalnya. Mereka dijebak dengan utang sehingga tidak bisa untuk berhenti atau keluar dari dunia gelap ini. Saya mulai dari fakta yang pertama, Pemirsa, kita boleh tampilkan. Oke, ini datanya. Bahwa dari pendalaman pihak polisi, orang-orang yang mau menjual ginjalnya ini berasal dari berbagai macam latar belakang. Seperti informasi di kanan saya ini, Pemirsa, ada yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian juga guru, kemudian juga buruh dan security, bahkan calon pendonor, ada yang merupakan lulusan S2 dari Universitas Ternama. Mereka semua ini punya satu kesamaan, butuh cuan, butuh uang. Jadi bukan berarti tingkat pendidikan orang yang rendah, maka akan mudah jual ginjal. Ini stigma yang salah ternyata. Poinnya adalah uang. Nah, karena orang-orang ini butuh uang, belum lagi seperti pengakuan para korban bahwa pandemi kemarin juga sangat berdampak, kerjaan hilang dan alasan ekonomi lainnya, mereka inilah yang kemudian menjadi target incaran para sindikat jual-beli organ manusia. Posisi rentan mereka dimanfaatkan sindikat dan jaringan ini. Nah, dengan pancingan melalui media sosial, sindikat mereka ini, kita akan bergeser ke sini, mengincar orang-orang yang punya masalah ekonomi. Nah, dari sinilah kemudian mereka atau juga sindikatnya merekrut, menampung dan memanfaatkan untuk dieksploitasi jual-beli ginjal. Dari tadi ya, pemerintah dari orang-orang tadi yang sudah dincar, kemudian mereka akan dipaksa dan digiur untuk melakukan ini. Nah, kita akan bergeser ke fakta berikutnya. Dengan kondisi, nggak punya duit, nggak punya uang, utang menggunung, para korban ini terpaksa menjual organ ginjal supaya mereka bisa melunasi utang atau setidaknya sisanya lah ya, untuk dipakai, untuk mulai kembali kehidupan. Tapi apakah semudah itu? Kan belum tentu juga. Jadi melihat situasi ini, Kementerian Sosial kita juga berupaya untuk melakukan pendampingan dan rehabilitasi terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos bilang, kita akan tampilkan pernyataannya bahwa selain kami memulangkan, kita boleh zoom di sini, nah ini dia. Selain kami memulangkan, kami juga menyelesaikan beberapa permasalahannya, antara lain menyelesaikan pembayaran utang. Kemudian melakukan proses pemberdayaan kewirausahaan, karena memang rata-rata semua yang terjebak dalam proses iming-iming uang, dan kemudian menjual organ tubuhnya. Harapannya pemirsa, bahwa pendampingan dari Kementerian Sosial ini bisa mengubah mindset kita, bahwa jangan sampai tergiur jual organ untuk menutupi utang, dan juga membantu pengelolaan keuangan dan utang, agar tidak masuk lingkaran setan kemiskinan yang dimainkan oleh sindikat jual-beli organ manusia ini. Baik, kita akan bergeser ke fakta berikutnya. Jadi dari kasus sindikat Bekasi-Kamboja yang terbongkar kemarin, salah satu pelaku yang tugasnya menjadi koordinator sindikat mengaku, dia ini dulunya adalah pasien juga, atau korban yang menjual ginjalnya karena tidak punya uang. Akhirnya tergiur untuk bergabung dengan sindikat. Dari calon-calon baru yang mau menjual ginjal, namun faktanya adalah, walaupun kadang kedengarannya harga ginjal ini dijual dengan harga yang menggiurkan gitu ya, dia mengaku tidak dapat untung sih sebenarnya dari menjalankan pekerjaan ilegal ini. Justru malah rugi sampai punya utang lagi sampai 700 juta rupiah. Karena ketika dia bawa ini orang-orang yang potensial menjadi pendonor ginjal, dia harus bayarin orang ini ke Kamboja. Kan nanti di sana dites ya kesehatannya. Kalau lolos, kalau nggak lolos kesehatannya, otomatis harus dipulangkan lagi ke Indonesia. Nah, biaya ini semua jadi kasbon ke pihak rumah sakit di Kamboja. Akhirnya, koordinatornya utang lagi, utang lagi. Nah, dia pun akhirnya terus ditekan sindikat untuk membayar utangnya ke pihak rumah sakit, dan akhirnya pun lingkaran setan menjerat. Baik. Kemudian, situasi terjebak utang dan juga kemiskinan seperti ini, yang kemudian dimanfaatkan para sindikat sehingga menjadi pola aksi mereka, ketika miskin, maka jual ginjal jadi solusi. Ini mindset yang ingin ditanam sindikat terhadap orang-orang yang sudah putus asa. Ini yang kemudian mengingatkan kita ke informasi berikutnya, soal ada sebuah teori sebenarnya yang sudah pernah dibahas. Vicious Cycle of Poverty. Dari Ragnar Nurse di tahun 1953, yang mengungkakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya ini, yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Jadi ketika ada situasi di mana masalah yang ada, diperburuk oleh upaya yang diambil untuk menyelesaikannya. Ini berarti setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah, malah bikin situasi semakin parah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.